Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang guys Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing Sekaligus saya akan melakukan tes Untuk grafikat Ya Grafikatnya adalah seperti ini guys Avoc Jadi grafikat ini Memiliki brand Avoc Grafikat dari Nvidia Salah satu Generasi Cessplung Yang terkenalnya yaitu GTX 750Ti Dengan memori 2GB DDR5 Dengan fitur disini GeForce D-Video Energy Efficient GeForce Series Untuk boxnya seperti ini guys Ukurannya dimensinya cukup besar Kurang lebih 30 cm Kemudian untuk yang tertera disini Untuk fiturnya Untuk serinya GTX 750Ti 2GB DVI VGA DMI bisa express Kemudian Sistem requirement disini Oke Kemudian di bagian bawahnya Logo Avoc Kemudian ada juga logo Avoc di bagian atas Kemudian untuk disamping ini Ada sesuatu keterangan disini Untuk display mode Monitor resolusi Supportnya seperti ini guys Jadi kalau teman-teman Menggunakan monitor Resolusi berapa Nanti disini ada refresh rate nya Kemudian saya menggunakan Full HD 1920 1080 Bisa support 75 Hz Color Maximum resolution nya Seperti ini Mantap jiwa guys Oke saya akan langsung buka ya Ini sebenarnya sudah saya keluarkan Dari static bag nya Tapi ini supaya Untuk mempermudah Untuk recording Saya taruh dulu disini guys Untuk graphic card nya Kita akan lihat dulu guys Aksesoris nya apa aja sih guys Di dalam box nya ini Oke pertama ya Ada bubble wrap Ya bubble wrap Kemudian ada static bag nya Static bag Ya Kemudian disini ada Nota pembelian nya Ya Nota asli ya guys ya Per Oktober 2020 Oke kita taruh dulu disini Kemudian ada DVD dari Avoc Mantap jiwa Ada apa ini Manual book ya Manual book Quick installation guide Dari Avoc Kemudian ada kartu garansi Dari innovation ya Kartu garansi dari innovation Seperti itu Baik Kemudian kita akan Lihat untuk unit nya Ini kita Pajang kardus nya Ya guys Biar teman teman Familiar Dengan Kardus graphic card ini Oke Pertama kita akan lihat Dari unit nya terlebih dahulu Kita angkat guys Mantap ini Untuk unit nya sendiri Dilengkapi dengan dual fan Dual fan Dengan logo Avoc Kemudian disini Menggunakan slot PCI Express Sampai 16 kali ya Oke Kas dari 750 Ti Serinya seperti ini Untuk 750 Ti Kemudian untuk Pin power nya Disini tidak menggunakan Pin power ya Oh ya Untuk heads nya disini Masih kinjis-kinjis ya guys Masih kinclong banget Seperti baru Begitu pula dengan kipas nya Masih bening Dan port nya guys Disini disediakan Ada namanya HDMI port DVI port Dan Apa ini Oh ada VGA port nya guys Mantap jiwa Ada VGA port nya Oke Kemudian di bagian belakang Teman teman mungkin Sudah familiar ya Dengan bentuk ini ya Ada strap merah Dual fan Dan di bagian belakang nya Disini Untuk Plat nya Ini sudah fiber ya guys ya Plat nya sudah fiber Mantap dan Cukup Sangat sangat bersih guys Mantap guys Untuk segel nya sendiri Masih utuh Ada segel pabrikan Baranti protection Point if removed Kemudian ada segel Dari distributor nya Ada disini ya Dari innovation ya Per Bulan Oktober 2020 Ini 19 Oktober 2020 ya Jadi garansi nya 2 tahun Sampai 2021 2022 Akan habis Di Expired Di oktober Akhir 2022 Seperti itu Oke kita akan langsung Pasang unit nya guys Dan kita akan langsung Tes ya Oke Oke guys Jadi untuk Grafikat nya ini Sudah terpasang Di unit saya Dan seperti teman-teman Lihat disini Tidak memerlukan Pin port tambahan Jadi bisa dibilang Ini grafikat yang Hemat daya Kemudian di bagian belakang Saya menggunakan port Di bagian VGA Kemudian Karena di bagian HDMI Disini terpentok Ini guys Sebenarnya saya Biasanya menggunakan HDMI Tapi saya pasang VGA Kemudian kita nyalakan port nya Oke Kita Akan nyalakan ya guys Ya Mantap jiwa Kinies Kinies guys Kipasnya super senyap ya guys Mantap jiwa guys Oke kita akan langsung Ke display terlebih dahulu ya guys Oke mantap ya guys Kita ke display Baik Karena disini monitor saya Menggunakan resolusi full HD Jadi ini otomatis Resolusinya akan full HD ya guys ya Mantap jiwa Terdeteksi 6 September Saya lakukan di 6 September Jam 13.01 ya guys Jam 13 siang Oke Kita tunggu beberapa saat Ya ini ada Nvidia control panel Disini sudah terdeteksi Eh Kita lihat di deket jam Ya sudah terload Untuk Nvidia setting ya Oke Semoga suara mic nya Nggak dengung ya guys ya Dan kipasnya Mantap jiwa Silent ya guys ya Oke Biar nggak kelamaan Kita langsung buka Namanya GPU Z Dan HW monitor Oke Disini untuk GTX 750 Ti Terdeteksi GM107 Kemudian dari Nvidia 10DE Itu dari Shader nya 6480 128 bit 2GB GDDR5 Elpida Berjalan di Windows 10 64 bit Dengan Nvidia versi driver nya Di 456.71 Kemudian untuk GPU clock dan Default clock nya Sama ya Sesuai Semua fitur ada kecuali ray tracing dan fisik Kemudian kita beralih ke sensor Dan saat ini Suhu di angka 37 derajat celcius ya Ini bener-bener siang terik guys Di tempat saya guys Oke Kita akan Fokus ke Sini layar Untuk suhu di kota saya Saat ini 30 derajat Kemudian di HW monitor Kita pantau Disini Untuk Grafik cut nya Kita fokus ke Grafik cut nya Sini aja dulu ya guys Suhu terendahnya 36 derajat celcius Oke kita akan tes ringan dulu Menggunakan ROG edition Disini kita akan tes Di proses 1080 Kita aktifkan Artifax scanner ya guys ya Oke Mantap jiwa 31 fps Bener-bener Lord sespleng guys 31 fps 30 fps ini Bisa dibilang Di atasnya 1050 ya guys ya Walaupun sama-sama 2 GB Tapi Mantul guys Performanya bisa Di atas 1050 Guys ya Atau Kalau untuk PC Yang bener-bener Untuk Penggunaan harian Ya bisa lah Bersaing dengan 1050 Ti Ini Oke Mantap jiwa Ternyata untuk brand yang satu ini Rendering nya juga Halus Mantap Tidak ada yang berbeda Dengan seri 750 Ti Lainnya Oke Saat ini temperatur Di 64 derajat Celcius 65 derajat Celcius Stabil Naik turun 64 65 64 65 Dengan benchmarking Di 80% Dan tidak ada Indikasi Artifax Dan grafikat ini Memang bener-bener Masih baru banget Guys ya Kemudian tuh Kipasnya sangat senyap Guys disini Tidak ada suara-suara Yang mengganggu Cukup sangat Silent ya Kayak kita submit Oke Jadi skornya 1710 Dengan FPS di 28 FPS Ya Average nya Mantap Siwa guys Oke kita Rubah Skornya Sensor nya Menjadi Higes dulu Kita lihat skor Maksimalnya Disini untuk GPU clock nya Di 1124 Memory clock nya 1350 Temperatur Maksimalnya Di 68.8 Kemudian Apalagi ya guys Kita lihat Disini Untuk Buat power draw nya Hanya 42 Watt Maksimal Average 15 Watt Dan terendahnya Di 1,3 Watt Idle Itu hanya butuh 1,5 Watt Saja ya guys Mantap 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 Oke Untuk voltase maksimalnya Ini ya Di 1 volt GPU Power Value nya Maksimal Ini TDP Ini voltase nya Di 0,9 0,943 Sama ya Minimalnya Di 0,925 Oke Ini akan saya Screenshot terlebih dahulu Dan kita akan benchmark yang kedua Menggunakan 3DMark guys Next guys Last but not least Kita akan lakukan benchmark Menggunakan 3DMark guys Tadi Kita sudah tes Menggunakan ROG benchmark Dan performanya Mantap Yang kedua Kita akan benchmark Menggunakan 3DMark Karena graphic card ini Juga masih baru Kondisinya Dan untuk VGA nya VGA Lord Cessplung Jadi kita gak perlu Lakukan stress test Sampai 20 menit juga Kita cukup lakukan Tes benchmark Disini kita akan Pakai apa guys Kita akan gunakan Nitrate aja ya Disini sistem terbaca Windows 10 64 bit Processor Intel Core i5 Kemudian NVIDIA GTX 750 Ti Kita akan lakukan benchmark Disini kita akan gunakan Nitrate Demo nya gak usah Custom run Semua centang Kita langsung jalankan Guys Run ya Oke Kita tunggu Untuk proses loading nya Terlebih dahulu Mantap jiwa Jadi teman-teman disini Bisa menggunakan port HDMI Atau port VGA Atau port DVI Disini sudah pasti Teman-teman bisa menggunakan Untuk dual monitor ya Nitrate graphic test 1 Oke kita akan lakukan Tes Untuk yang pertama This is the first test For 3D Magnite Graphic test Kita benchmark ya guys ya Oke Mantap jiwa Istimewa Disini 90 fps ya guys 87 fps Frame nya Rendering nya teman-teman bisa lihat Di lahir Mantap jiwa Joss 76 75 fps Setengah perjalanan ya Hampir setengah perjalanan 2000 frame Dan di atas 70 fps 79 fps 80 fps Kipas nya senyap guys Mantap jiwa Ini Ini mic nya saya dekatkan ke kipas guys Senyap ya Kipas kanan Kipas kiri Semuanya senyap Best Mantap jiwa Oke 74 fps Performa nya Ciami Soro Sudah 3800 frame Ya ini hampir selesai 54 55 56 57 58 Ya 4600 frame Mantul guys Oke Untuk tes yang kedua Second test Graphic test 2 Nitrate graphic test 2 ya Kipas nya masih senyap aja guys Ya namanya juga masih baru ya guys 120 fps guys Mantap guys Lord Chessblank di 100 fps ke atas ya Ya pastilah ya Oke rendering nya juga mulus Mantap Gambarnya juga tajam ya guys Bukan kaleng Bukan kaleng 90 fps 80 fps 140 fps Oke Mantap Tajam ya Teman teman bisa lihat di layar 100 fps ini Oke Rendering nya Cucok rowo guys 5000 frame Semoga fokus di bagian bawah Teman teman bisa lihat ya Karena saya akan fokuskan di skor yang sedang berjalan saat ini Oke mantap 70 fps guys Ini untuk tes yang ketiga ini Hanya CPU test Ini bisa diabeikan saja Karena CPU kentang ya guys Jadi kita tunggu setelah CPU test ini Tapi akan tetap saya record ya guys ya 1 menit guys Untuk CPU test Kita akan lihat hasilnya setelah CPU test Karena kalau kita skip untuk CPU test Di menu option tadi kita tidak jalankan Nanti skornya jadi gak maksimal Istilahnya bukan valid score Oke intinya dari 3 tes yang kita lakukan Graphic card ini jempol ya guys Two thumbs up Two thumbs up Two thumbs up This graphic card Jadi kapan lagi teman teman bisa dapetin GTX 750 Ti Generasi VGA yang sudah lama keluar Tapi masih baru Dan garansinya panjang Dan performanya sama Gak ada bedanya Ya dengan graphic card Brand Avoc ya guys ya Karena beberapa kali saya cari juga Untuk brand-brand yang lama Untuk 750 Ti Tentunya sudah gak ada yang garansi guys Tapi untuk ini gak tau ini Innovation ya Distributornya itu melakukan inovasi Jadi menggunakan brand baru Untuk mengangkat chipset seri lama Dan digunakan untuk menembus market Bawah ya Ternyata peminatnya bagus juga Dan saya sudah melakukan tes sendiri Teman teman juga bisa lihat di youtube saya ini Performanya mantap jiwa guys Oke saat ini tes sudah berakhir Dan kita tinggal menunggu hasilnya Running benchmark night ride Oke 13.216 ya Average nya 12.726 Sudah pasti Di atas Average ya guys Dan gak jauh dari skor base nya Skor terbaiknya Mantap jiwa Grafik skornya di 18.339 CPU skornya gak usah dihitung Untuk GPU temperaturnya Ini teman teman bisa lihat Grafiknya disini fluktuatif Untuk suhu tertingginya Starting dari 38 derajat Naik paling tinggi ke 67 Kemudian turun lagi Dan disini Untuk top Suhu tertingginya ya Saat 100% load Itu di 71 derajat Masih adem banget ya guys Terus turun Mantap jiwa guys Oke Jadi untuk graphic art ini Kurang lebih performanya Masih sangat-sangat bagus ya guys Oke untuk Tesnya kurang lebih Saya sampai Disini aja guys Biar gak terlalu lama Durasinya Terima kasih atas Atas tensinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax